Intro Kamera sendiri, bodi ini untuk menangkap visual Lensa ini untuk buat efek, dari wet sampai tele Tinggal kita buat komposisinya mau seperti apa ya terserah kita Ya halo, sahabat-sahabat fotografi saya sekarang berada di depo LRT Jakarta ya Di daerah Gading ya, tepatnya ini di jalan Pegang Sanlua ya Nanti ini kita mau ngabuburit, ngabuburit Parang teman-teman fotografer Jakarta dan sekitarnya Dalam rangka LRT Jakarta Kita mengadakan acara ngabuburit untuk kawan-kawan fotografer Dan ya kebetulan bekerja sama dengan Darustradie School Photography Ya pasti seru ya, sambil kita nunggu berbuka puasa Oke Iya, ingat lah, ingat loh Seru nih kawan-kawan Mau ikut gak? LRT ya Nanti sampai buka bersama, kita akan sama-sama Ya, jadi ini kita sudah sampai di lokasi Jadi nanti lokasinya sebetulnya yang akan kita lakukan Ini bersama ini ya, kawan-kawan fotografer di belakang tuh Kurang lebih jumlahnya 120-an lah kalau gak salah ya Kita kan hunting dari stasiun LRT Yang dilalui LRT jelas ya Jadi nanti ada kegiatan servicenya, orang-orangnya Terus gedungnya segala macam lah yang bisa di-capture disini gitu Dan ini sangat menarik karena kita akan mulai sebentar lagi Sampai ya pas buka puasa sambil ngembung gurit lah Dan ini kerjasama dari LRT Jakarta Dan kebetulan saya dari Darustradie School Photography juga mau support acara ini Dan kita bisa lihat nanti acaranya Kaya gitu, jadi ada hidup, oke silahkan Iya sambil ngobrol, jangan terlalu jauh tapi lebih lepas, oke Oke boleh gitu ya tak, baru Iya sambil kaya itu ngeliat kesana coba Tapi geser, iya oke Stop, kesini lagi, stop Oke stop, ya segini Nah ini kalau kita ambil perspektif pilarnya sana itu bagus Oke ya, ini kita udah mulai hunting ya, udah mulai hunting Terus, tadi memang udah ada guidance ya Guidance itu sebetulnya hanya untuk Apa, supaya lebih Apa, melihat sebuah konsep visual itu lebih terbuka Ya, itu bukan kita Artinya memberikan, kamu harus mau lihat seperti ini enggak Ini hanya sebagai guidance saja agar supaya ini Dan, dari beberapa gini kan Karena ini peserta memang banyak ya, jadi kita bagi Tadi kita udah kelihatan ya, jadi Setelah mereka kapal, terus kita pisah yang perempuan kesana yang lagi kesini Supaya bisa mendapatkan momen dan Apa, konsep-konsep lighting yang berbeda Baik itu kita bicara komposisi, cahaya, ataupun Suasana yang ada Karena disini kan bagus Ini garis-garis perspektif juga bagus Terus ada kolom-kolom Terus kita bisa buat siluet Saya rasa ini agar supaya kawan-kawan bisa mengembangkan Konsep-konsep ide dalam kita menjalankan eksplorasi fotografi secara teknis Dan pada ini kita bisa mendapatkan Satu format visual yang bagus Jadi kita ber passa di situ Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kami jumpa yaa keren, agak sebelah sini keren ah gitu, stop 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 ah, mukanya yang di puter mukanya ke belakang mbak ah, ngeliatnya ke sini ya karena yang paling penting motret itu gunakan nalar mata kita setiap ngeliat objek gitu aja ok, kita sudah di posisi terakhir ini ini di velodrome karena tadi ada 3 tempat yang kita lalui sudah dan tadi juga sudah motret di step station kita turun dan kita motret para peserta ya teman-teman fotografer dan ini adalah tempat terakhir ya kita melakukan hunting di sini dan ini menunggu ya kira-kira setengah jam lagi juga kita buka puasa dan kelihatannya teman-teman sudah ada beberapa yang mulai lelah tapi semangatnya tetap tinggi ya nanti foto-foto akan bisa dilihat terima kasih 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 terima kasih